Hai assalamualaikum bosku Selamat datang di Ramhan channel jadi di video kali ini aku pengen nunjukin beberapa gameplay lagi beberapa review lagi dari salah satu game yang bisa dibilang enggak baru lagi ya teman-temannya udah lama yaitu mobile Legends ya kalau kemarin kita udah review di game Free Fire nah kali ini kita akan coba ngereview di game mobile Legends ya dimana kali ini untuk masalah custom rom dan juga kernelnya dan beberapa modul itu masih sama dengan custom rom yang kita gunakan di konten Free Fire kemarin ya dimana di sini kita masih menggunakan Torhose 7.5 dan juga kernel Predator yang keas yang overclock ya teman-teman ya terus untuk masalah modul kita masih menggunakan modul yang kayak kemarin nah mungkin di sini bisa kita lihat di layar kalian masing-masing itu modulnya kita masih menggunakan busi box for Android Dolby Digital Plus dan juga GPU Turbo Boost sama yang terakhir itu adalah thermal Extreme Max Pro M1 ya mungkin untuk modul ini akan aku jelasin sedikit nih teman-teman ya untuk Dolby Digital Plus ini ini opsional aja teman-teman ya suka-suka kalian mau dipakai boleh enggak dipakai juga enggak papa karena ini kan cuman mendukung di apa di masalah di masalah audio aja sih ya jadi kalau kalian dan juga ada beberapa device itu enggak bisa dipakai enggak bisa menggunakan Dolby Digital Plus ya mungkin kalau kalian enggak bisa pakai Dolby ini bisa menggunakan Viver for Android ya bisa ya kan terus yang terakhir itu adalah thermal Extreme Max Pro Metro M1 jadi thermal ini adalah buatan dari Bang Lef ya kalau kemarin itu saya lupa tepatnya kapan itu pernah saya request sama Bang Lef saya bilang Bang bikinkan dong eh sebuah thermal untuk asus Metro M1 yang bener-bener ekstrim banget dan buksi Bang Lef nya juga bilang itu enggak mudah dan waktu makan waktu yang lama gitu kan enggak papa Bang aku tunggu bilang kan dan akhirnya ya setelah kurang lebih dari satu minggu ya itu dikirim sama Bang Lef dan gua diperbolehkan untuk ngetes dan akhirnya sih sekarang bisa gua share ke kalian Alhamdulillah kualitas dari thermal ini juga enggak bisa dibilang apa ya enggak bisa dibilang biasa saja malahan bener-bener kalau di saya itu bener-bener mantep banget dan kalau kita ngebahas masalah thermal itu sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Bang Lef di salah satu videonya mungkin buat teman-teman yang belum tahu eh thermal itu apa sih gitu kan nah mungkin kalian bisa tonton di videonya Bang Lef nanti aku taruh linknya di deskripsi jadi kalian tahu thermal itu apa sih sebenarnya ya kan dan kenapa ketika menggunakan thermal extreme ini suhu handphone kalian menjadi berubah menjadi lebih panas daripada biasanya kalau saya jelaskan secara garis besar sih ya bisa dibilang secara umumnya karena kita sudah mengganti thermal ini thermal bawaan handphone kalian itu kan sebenarnya sudah ada ya kan yang biasanya dibilang thermal engine.com nah itu kan didalamannya itu kalau kalian bisa lihat kode-kode di dalam thermal engine.com bawaan handphone kalian masing-masing itu ada kode di mana kode-kode itu udah bisa dibilang kayak takaran dari handphone kalian lah gitu kan nah sedangkan kalau kita kita sudah menggunakan thermal thermal engine thermal extreme ini ya kan yang dibuat oleh Bang Lef ini itu sudah dirubah khusus untuk bermain game teman-teman ya dan otomatis beberapa kode di dalam thermal tersebut sudah berubah dan juga yang pastinya yang namanya kita ngincar performa otomatis handphone kita jauh lebih panas daripada yang sebelumnya tetapi banyak yang mungkin ada beberapa orang juga yang komen udah panas malah ngelak lagi ya mungkin ada beberapa setting yang salah di handphone kamu mungkin saja ya bro ya karena kalau di saya pribadi sih saya bukan mengada-ngada ya karena kalau masalah setting menyetting menyusun menyusun ini saya nggak baru ya kan saya sudah lama jadi menurut saya ngapain saya share beberapa setting yang isinya bullshit ya mungkin subscriber saya nggak bakalan nambah seperti ini ya jadi mungkin untuk lebih jelasnya masalah thermal ini tadi kalian bisa langsung menuju ke videonya Bang Lef ya disitu dijelaskan semuanya apa sih thermal itu sebenarnya oke untuk masalah pubg mobile mungkin kita bersabar dulu deh teman-teman ya gua nggak mau ngasih settingan tapi sebentar lagi kan pubg mobile mau update nih takutnya nanti settingan itu nggak bisa dipakai setelah update nanti jadi menurut saya lebih baik kita tunggu aja sampai benar-benar update baru kita coba setting menyetting lagi nih teman-teman ya karena sayang banget kita sudah coba menyetting ini setting itu tapi di akhir season aja bisa dipakai ya kan di akhir update-an aja yang bisa dipakai setelah update nanti malah nggak bisa dipakai kan percuma gitu kan di upload pun nggak bisa apa-apa gitu kan jadi kita bersabar aja dulu masalah pubg ya kita coba di game-game lain aja dulu oke eh terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah menonton dan sekali lagi terima kasih untuk Bang Lef yang sudah ngijinin saya untuk nge-review dan nge-share thermal in thermal extreme Max Pro M1 nya so akhir kata lemahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah muitas Terima kasih telah menonton! 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 Legendary! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!